Aksi dilakukan masyarakat Dusun Kampung Dagang, Jorong Malabuah, Kabupaten Agam, Kamisore menolak aksi tambang galiansi di Dusun Lambah, Jorong Malabuah, Kabupaten Agam. Masyarakat menyebut pihak perusahaan tidak pernah melakukan pertemuan dengan masyarakat sebelum memulai aktivitasnya. Terkait apa yang disampaikan masyarakat Dusun Kampung Dagang, Direktur Sifelambah Jaya Sejahtera membantah pernyataan tersebut. Ia mengatakan mediasi dan pertemuan bersama tokoh masyarakat di setiap dusun yang akan dilalui sudah dilakukan jauh hari, sebelum pengurusan izin di sekitar beberapa tahun yang lalu. Direktur Utama Sifelambah Jaya Sejahtera juga menjelaskan bahwa tambang tersebut sudah dikantongi izin yang lengkap. Pihak Sifel menyebut lokasi yang dikeluhkan masyarakat posisinya berjarak 4-5 km dari lokasi tambang tersebut. Jadi sekarang kita ini kan sebagai pengembang selalu memberikan ruang untuk mediasi. Jadi masyarakat pun sudah jalan 6 bulan atau 7 bulan, kita tetap mediasi. Kita mengutahkan aparat hukum pun ikut serta untuk memediasikan supaya masyarakat kita bisa mengerti tentang izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Jadi ke depannya kita berharap juga masyarakat bisa mengerti soal tentang perizinan. Ini sejak kapan bang dimulai mediasi dengan masyarakat? Dari awal kita nambang dan dari awal kita mula-mulanya pengurusan izin, kita sudah mulai mediasi dengan masyarakat. Bahkan seluruh tokoh-tokoh masyarakat sampai nimik mamah pun kita mediasi terus. Tentang kita akan memberikan, akan melakukan aktivitas pun kita selalu melakukan mediasi, komunikasi semuanya. Dan juga terlibat untuk memediasikan sama masyarakat, aparat, pihak pemerintah negari, kecematan, pemerintah daerah, turun ikut memediasikan dengan masyarakat. Bahkan sampai saat sekarang kita belum ada titik temunnya dengan masyarakat. Kita respon juga dengan kelihatan masyarakat, tapi kita berharap untuk bisa mencari solusi yang terbaik untuk izin pertambangan yang ada di kabupaten kita. Di secara regulasi izinnya lengkap berarti bang ya? Semua izin kita sudah melalui proses, bahkan bukannya sebulan dua bulan, bahkan memakan waktu bertahun kita untuk pengurusan izin. Dan ini adalah izin perdana di Kabupaten Agam yang kita uruskan. Salah satu datuak dan juga salah satu pemilik lahan juga mengatakan, keberadaan tambang tersebut sudah mendapat persetujuan dari beberapa datuak dan pemuka masyarakat di Dosun Lambah, Jorong, Malabuah Agam. Kalau satu lokasi, kanau lah ya? Kanau lah ya. Nah ini tuh izin seluruh nenek mamak itu seperti apa? Insya Allah kalau masalah izin, seorang nenek mamak yang dilokasi, insya Allah. Ada, ada. Itu ada siapa saja yang nenek mamak yang memberikan izin dan mencetujui? Ya seperti yang punya lah ya dulu utamanya. Siapa saja mbak? Saya tetap Cimerajo, berserta anak-anak makan, penunggung, kek, kesembo, dan nenek mamak yang lain berarti sekitar insyaan ada. Itu ada penerbangan dosa, dan itu Cino Remaja. Ada beberapa nenek mamak yang berapa masyarakat ya? Ya, karena lokasi itu berjauhan, bukan bersensuan dengan nenek mamak yang lain. Berarti nenek mamak itu datuk Cino Remaja masih jauh. Masih jauh. Kondisinya sekarang adalah di lokasi yang tempat titik perlindungannya, dan di lokasi sepi itu. Berarti yang bertempatan bersebelahan dengan lokasi tidak merasa keberatan? Afrizon AB, Padang TV